Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian, dalam sesi kali ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudariku sekalian untuk melakukan terapi rukyah mandiri sebagai bagian dari kelanjutan video-video kami yang ada di channel Quranic Terapi yang saya beri tema rukyah pembakar jin sihir yang terkunci menahun di dalam tubuh kita. Rukyah kali ini adalah satu rukyah yang spesial atau khusus bagi saudara-saudariku sekalian yang mengalami gangguan jin ataupun sihir santet teluh guna-guna, pelet ataupun tenung yang menahun atau sudah lama dan sangat sulit keluar. Biiznillah ta'ala kita memohon diri doa Allah, semoga segala gangguan jin dan sihir yang menahun atau sudah lama di dalam tubuh kita dan sangat sulit untuk keluar dengan wasilah rukyah ini insyaAllah ta'ala Allah akan hancurkan segala buhul-buhulnya, kerajaan-kerajaannya dan segala jin-jin zolim, jin kafir yang ada di dalam diri kita. Oke? Saudara-saudariku sekalian, mari kita berdoa bersama seperti biasa. Siapkan diri kita dalam keadaan yang sempurna. Bagi wanita yang hates atau menstruasi, silahkan mengikuti terapi rukyah ini. Atau bagi siapa saja yang mengikuti terapi rukyah ini, mari kita sama-sama berdoa. Memohon kepada Allah SWT. Oke? Mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah SWT. Ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir, ya hayu, ya qayyum, birahmatika, astagis, aslihli, sya'ni, kullahu, wala takilni, ila nafsi, torfata'ain. Ya Allah, zat yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Maha berkendak pada setiap sesuatu. Zat yang maha menggerakkan semua makhluk-makhluk dan benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Wahai Allah, zat yang maha mendengar lagi maha mengawasi. Zat yang maha menyembuhkan segala penyakit-penyakit. Hamba mohon kepadamu, ya Rabb. Jadikanlah wasilah ayat-ayat rukyah dan doa-doa yang kami dengar dan kami baca. Sebagai pembakar bagi semua jin-jin, sihir-sihir kiriman, santet dan sejenisnya yang ada pada diri kami. Ya Allah, melawasilah ayat-ayat rukyah dan doa-doa dan asma yang kami baca ini. Serta yang kami dengarkan. Hancurkan semua sihir-sihir kiriman. Semua buhul-buhulnya dan kerajaan-kerajaannya. Kembalikan kepada pelaku-pelakunya. Serta orang-orang yang bekerja sama dengannya. Tiupkan saudaraku. Lalu silahkan seperti biasa, baca al-ikhlas al-falak al-nas satu kali-satu kali. Setiap kita baca surat tadi, tiupkan. Dengan ludah kecil. Setelah itu usapkan ke wajahnya. Seluruh wajahnya. Mata, kening, pipi, hidung. Lalu area ke atas naik kepala. Sampai tengkuk belakang, pundak. Usapkan semua. Lalu ke depan. Badan depan, dada. Turun ke perut. Lalu ke rahim bagi wanita. Area, mohon maaf, organ vital, kemaluan. Lalu ke tangan, kanan, tangan kiri. Usapkan semuanya. Rusuk, kanan, rusuk, kiri. Lalu turun ke pinggang, ke bokong. Lalu ke kaki kanan, kaki kiri. Sampai telapak kaki. Oke, saudara-saudara sekalian. Apabila kita sudah melakukan usapan. Ini adalah salah satu bantuk teknik usapan. Untuk men-scanning. Ataupun untuk menjadikan reaksi pada jin yang ada dalam tubuh kita. Oke, sekarang, saudara-saudara sekalian. Letakkan tangan kanan di dada kiri. Tepatnya di area jantung. Rasakan letak jantungnya. Tangan kiri di area kusar. Pas di tengah. Atau area perut ya. Oke, saudara-saudara sekalian. Seperti biasa. Silahkan. Bagi yang menghafalkan ayat kursi. Baca ayat kursi tiga kali. Bagi yang belum menghafalkan. Boleh cukup surat al-kafirun. Al-ikhlas al-falak an-nas. Bagi yang cuma menghafal al-ikhlas al-falak an-nas. Silahkan baca. Bagi yang cuma baca al-fatihah. Cukup al-fatihah. Lebih afdol atau lebih baik lagi. Bisa dibaca semuanya. Sambil kita putarkan. Ayat kursi tiga kali. Al-kafirun tiga kali. Al-ikhlas tiga kali. Al-falak tiga kali. An-nas tiga kali. Ditambah al-fatihah tiga kali. Oke. Saudara-saudara sekalian. Pejamkan matanya. Bacalah surat-surat tadi. Semampunya sehafalnya. Setelah kita men-scanning. Kemudian, saudara-saudara sekalian. Kita berdoa kepada Allah SWT. Ya. Ikuti doanya. Seperti sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah memohon kepadamu, jadikanlah tangan hamba ini sebagai senjata yang tajam dan panas yang akan membakar semua jin-jin zalim bin fasik bin kafir yang ada di dalam tubuh hamba. Jadikanlah tangan hamba ini sebagai wasilah penghancur buul-buul sihir dan kerajaan-kerajaannya. Ya Rabb al-anamin, hamba memohon kuasamu, hamba memohon rido dan izinmu, hancurkan semua sihir-sihir kiriman, semua gangguan-gangguan jin, semua buul-buhul sihir yang ada di dalam badan hamba. Dimanapun mereka berada, Ya Rabb, hamba mohon Ya Allah, bakar dan mustahkanlah mereka. Hasbunallah wa ni'malil wakil, la hawla wa la quwwata illa dillahi la'il adzim. Oke saudara ku tiupkan, baca surat Al-Fatihah satu kali. Oke, oke baca, tiupkan tiga kali. Lalu saudara-saudara ku sekalian, badan yang, tangan yang tadi kita sudah tempelkan, tempelkan kembali ke arah dada, kiri. Yang tangan kiri di bagian pusar atau perut. Lalu, saudara-saudara ku sekalian, sambil diputarkan terus, putarkan selama satu menit. Oke, putarkan. Satu menit. Rasakan apabila ada reaksi mual, sendawa, atau batuk, keringat, badan panas, bergetar, atau bahkan muntah, maka jangan ditahan, lalu lepaskan, saudara ku tarik dari perut ke atas, muntahkan. Muntahkan, saudara ku. Tiga kali ya. Seperti biasa, area kepala pun demikian, tarik, muntahkan. Tiga kali ya. Area tangan, dari tangan kanan, tarik ke atas pundak, lalu buang lewat mulut. Tangan kiri pun demikian. Bagi yang ada gangguan bagian area rahim atau bagian organ vital, peganglah organ vitalnya, tarik ke atas, lalu buang, muntahkan. Muntahkan. Yang ada gangguan panah kaki pun demikian, tarik dari telapak kaki, dari kanan, tarik ke atas pelan-pelan, muntahkan. Yang kiri pun demikian. Bagi yang ada gangguan area wajah, maka pegang wajahnya, berniat ya Allah keluarkan semua gangguan jin yang ada di wajahku, di mata, kening, semua ada di wajahku. Muntahkan. Tiga kali, tiga kali. Oke, saudara-saudara ku sekalian. Dengarkan ayat rupiah berikut ini. Apa yang saudara-saudara kuatkan? Apakah ada yang mual, muntah, sendawa, batuk, berkeringat, ingin menangis, berteriak, tertawa? Ketauilah itu adalah bagian dari bentuk reaksi. Terganggu-nya, segala ganggu. Apa jin-jin zalim, jid fasik, ataupun sihir-sihir kiriman yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi, jangan khawatir. Apabila saudara ku secara fisik masih kuat, maka teruskan. Dengarkan ayat-ayat rupiah berikut ini. Al-Fatihah. 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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا أولئك في ضلال بعيد وباء رسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد يَا مَعْشَرَوْجِنْ يَا مَعْشَرَوْجِنْ يَا مَعْشَرَوْجِنْ يَا مُخْرُجُوْ جَمِعًا يَا عْظُوا اللّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعَةً وَتْوَعَةً تَوَكَلُّ يَا مَعْشَرُجِنْ تَوَكَلُوا أَلَى اللّهُ إن شَاءوا اللّهُ تعالَى kalian akan mendapatkan rahmat dan cerita الله dimanapun kalian berada dalam tubuh yang ada di kepala yang ada di wajah yang ada di pondak, di tengkuk di tangan, kaki, dada perut, yang ada di area rahim kemaluan yang ada di pinggang di bokong dan di seluruh organ tubuh keluarlah kalian keluarlah semuanya Allah Akbar entahkan keluarlah kamu mengikuti tangan hamba Allah ketika tangan hamba Allah ini ditarik, maka kamu keluar keluarlah semuanya, dengan izin Allah SWT oke, tarik saudaraku terus tarik, seluruh area tubuhnya ditarik, tiga kali, tiga kali dengarkan ayat berikut ini, jika kalian masih bandel yang sudah menahun dan sudah lama dan tidak mau keluar, dengarkan ayat berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati وَقَالَ فِرَاوْا نُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَنِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَى الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَرِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 12-Qualu ya Mousa, imma an tolq, imma an tolq, imma an naku na'wan, men alqa 13-Qual bel alqo, fayza haibaluhum wa'atsiyuhum, yukhayyelelelemen sihrihim, anna ha tasar 14-Fawajes fe napsihe khifta, Mousa 15-Qualna, la ta khaf, innaka anta al'ana Wa'alqimafiyyaminikatalqab masana'u, innama asana'u keidu sahir, wala yuflihu sahiru hay su'ata Fa'ulqiyas saharatu sujjadan, kalu amanna birabbi haruna wa Musa Ya ma'asyarujil, semuanya, kalian semuanya alam tubuh, hamba Allah Bertobatlah kalian, bertobatlah kalian dengan sebenarnya tobat Janganlah kalian mengganggu, menggoda, mempengaruh hamba-hamba Allah Menyakiti badannya, menyakiti keluarganya, membuat keluarganya pecah belah Membuat usahanya bangkrut, membuat dirinya sakit Oleh karena itu kalian, dari manapun asal kalian Aku perintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah Kembalilah ke asal kalian Kalau kalian dari gunung kembali ke gunung Dari laut kembali ke laut Dari hutan dan sungai kembali ke hutan dan sungai Dari tempat dimanapun kalian berada Dimanapun kalian tempat tinggal, kembali ke asal kalian Dan sebaliknya, kalau kalian memang berada di tempat dukun-dukun sihir Kembalilah ke dukun sihir kalian Kembalilah kepada orang-orang yang menyuruh kalian Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kalian tidak mau keluar Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan membakar kalian malal wasilah ayat-ayat ini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kalian akan hancur dan musnah Oleh karena itu keluar lah semuanya Soalnya aku tarik Tarik ya, tarik mentahkan Dari perut, dari bawah Mentahkan, keluar lewat mulut Lewat keringat, lewat pori-pori kulit Lewat sembilan lubang dari tubuh hamba Allah Setelah aku tarik Tarik Pelan-pelan ya Dari pinggang, pegang pinggangnya Tarik Area kemaluan dan rahim, tarik Muntahkan Area kaki semuanya Keluarlah semua kalian Jangan kalian bertahan dalam tubuh hamba Allah Kalian akan musnah Kalian akan hancur dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Yang mesejur yang mesejur bertahan dalam tubuh hamba Allah Dengarkan ayat-ayat berikut ini Terima kasih telah menonton! Semuanya Yang ada di kepala Yang ada di wajah Yang ada di pundak, di tengkuk Di dada, di perut Di tangan, kaki Di area rahim kemaluan Yang ada di pinggang Yang ada di bokong Yang ada di organ-organ tubuh hamba Allah Keluarlah kalian semuanya Dari sembilan lubang dari tubuh hamba Allah Melalui tangan hamba Allah Saudara aku tarik Oke Boleh kita lakukan dengan teknik memotong ya Oke mohon maaf Lakukan teknik memotong ya Oke Dengan teknik menyembeli Oke Pelan-pelan Lalu tangannya Lakukan teknik sembelian Atau memotong Ini bagian area yang suka sakit Mungkin yang suka sakit pun Maka lakukan teknik ini Oke Setelah kita tarik ke atas Muntahkan Kalau bagian suka sakit kepala Lakukan teknik sembeli Sambil kita menyuruh Mengharik Mentar Keluarlah Keluar semua yang ada di kepala tu Tarik Mentahkan Yang ada di bagian Kaki pun demikian Paha Lutut Atau bagian mohon maaf Area rahim Dan seterusnya Tarik Lalu tarik Mentahkan Oke Saudara-saudara sekalian Yang terakhir Dengarkan Lihat jari tunjuk saya Lihat jari tunjuk saya Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui wasilah Doa-doa InsyaAllah ta'ala Apabila ada reaksi Yang terakhir Ada jin bandel Jin menahun Yang tidak maulah Dan masih Bertahan dalam tubuh Hamba'ala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hancurkan Perhatikan tangan saya Bismillahirrahmanirrahim 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 B'kuwati Izzatillahi Amrasin Ramusin Fi Kitab Samuri Min Al-Hakq B'kuwati Izzatillahi Amrasin Ramusin Fi Kitab Samuri Min Al-Hakq Bismillahirrahmanirrahim semuanya kalian bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kalian lakukan adalah suatu tindakan kejahatan dan dosa oleh karena itu dimanapun kalian berada keluarlah kalian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kembalilah kasal kalian dimanapun kalian berada kembalilah dengan izin dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan hancur kalian akan binasa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim BQute Izzat tied起 Izzat tied起 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tarik saudaraku Tarik terus Allahu Akbar Tarik Allahu Akbar 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 Allah 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 Akbar walillahilhamdulillah Oke setelahku gimana perasaannya ada yang lemas ada yang muntah ada yang sendawa dan batuk ada yang berteriak ada yang tertawa silahkan berikan kolom komentar ya apa reaksi yang dirasakan ya ada yang terbakar panas ya badan panas tidak ada salah shawla ta'ala itu adalah bagian direct dari gangguan jin atau sihir yang mudah-mudahan Allah keluarkan Allah hancurkan saudara-saudara sekalian untuk lebih lengkap lagi lakukan terapi ruqyah dengan menggunakan air baik yang ada daun bidara yang punya daun bidara silahkan pakai daun bidara yang tidak punya cukup air putih ya oke bacakanlah ayat kursi tiga kali al-ikhlas al-falak al-nas al-fatihah tiga kali oke bisa untuk diminum bisa untuk diusapkan ya kalau perlu bikin dua ya untuk diminum dan untuk dipakai usap untuk mandi bacakan ayatnya tadi sebanyak tiga kali lalu setelah kita baca tiupkan lalu berdoa ya Allah jadikanlah air ini sebagai usilah pembersih sekaligus penyembuh bagi semua penyakit-penyakit lahir batin gangguan jin sihir yang ada di badan hamba dan hilangkan semuanya Allah jangan biarkan tersisa sedikitpun bekas-bekasnya ya terserah doanya seperti apa silahkan berdoa yang panjang melalui wasilah air tadi ya setelah saudara sekalian semoga rukia ini bermanfaat sekali lagi saya meminta untuk mengulang-ulang terapi rukia ini ya khususnya di area yang tadi ya yang vital ya bacaan-bacaan atau dua-dua tadi yang kami lantunkan insya Allah Ta'ala akan ada terjadi satu perubahan tentunya dengan izin Allah dengan Ridha Allah bukan karena kami bukan karena apapun itu tetapi semuanya karena izin Allah subhanahu wa ta'ala oke saudara-saudara sekalian saya minta terus terapi rukia nonton video-video kami channel kami kalau bisa sisihkan waktu satu hari tonton 10 video minimal sesuai dengan keadaan penyakitnya sesuai dengan keadaan yang dirasakan kemudian ulang-ulangi ya minimal ya sehari 10 video lalu setelah itu ikuti langkah-langkahnya share video ini bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp Facebook atau di mana saja insya Allah apa yang sudah lakukan itu menjadi amal jariah amal soleh lay amal soleh lay amal jari bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.